Meka Meka Ini lho Bun, Bu Desi temen ayah. Psikolog yang sering ayah ceritain. Iya. Wah, Bunda seneng nih ketemu sama Bu Desi. Sekalin mau tanya-tanya. Iya, Bun. Boleh. Ini yang paling mudah takutin, Limei, Bu Desi. Amit-amit kalau terjadi pada Adit, kekerasan atau pelecehan seksual, gimana cara mencegahnya ya? Anak seperti Adit memang rentan mengalami kekerasan seksual. Walau dianggap banyak terjadi pada anak perempuan, kekerasan seksual pada anak laki-laki juga kerap terjadi bun. Bahkan jumlahnya lebih banyak. Menurut Komisi Pelindungan Anak Indonesia, per tahun 2017 saja ada 1.234 korban dan pelaku anak laki-laki. Dan 1.064 korban dan pelaku anak perempuan. Maka dari itu, memang sudah saatnya anak laki-laki maupun perempuan mendapat pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas atau KESPRO termasuk Adit. Untuk awalan, kita bisa jelaskan kepada anak kita apa itu kekerasan seksual, apa saja bentuknya, dan apa yang harus dilakukan oleh anak dan kita. Seperti melatih anak untuk berani berkata tidak atau stop pada orang dewasa yang tiba-tiba mendekati dan menyentuh tubuhnya tanpa izin. Lalu berlari meninggalkan orang itu. Dan segera menceritakan kejadian itu pada orang tua atau orang dewasa lainnya yang mereka percaya. Lalu kita juga sebagai orang tua perlu membangun komunikasi dengan anak supaya saling percaya dan terbuka untuk bercerita. Oh gitu. Adit paham. Paham bun. Bilang tidak, lari, dan cerita ke ayah atau bunda. Sip. Selanjutnya, kita bisa jelaskan tentang daerah pribadi mereka. Penting bagi anak untuk mengetahui daerah-daerah pribadinya yang tidak boleh disentuh orang lain tanpa izin. Bahkan, kita sendiri sebagai orang tuanya perlu membiasakan minta izin saat tidak menyentuh bagian tubuh anak supaya mereka belajar bahwa siapapun harus minta izin sebelum menyentuh tubuh mereka. Kemudian, pastikan kita menjelaskan nama bagian-bagian tubuh tersebut dengan nama yang sebenarnya. Bukan disebut dengan nama istilah lain yang justru akan membuat anak bingung atau takut untuk bercerita. Seperti misalnya tangan, kita sebut sebagai tangan. Lalu dada, kita sebut sebagai dada. Setelah mengenalkan area pribadinya masing-masing, ajarkan anak kita untuk tahu siapa saja yang boleh menyentuhnya. Misalnya, yang boleh memegang adalah dirinya sendiri, orang tua, dan dokter. Itu pun harus didahului dengan meminta izin. Betul, itu seperti yang ayah lakukan kepada Adit ketika ayah akan memandikan Adit dan menggantikannya baju. Ayah selalu minta izin ke Adit. Betul kan, Adit? Iya, ayah. Ah, bagus itu. Oh, jadi itu alasannya ya, ayah? Dan beritahu juga kepada Adit bahwa dirinya berhak menolak jika ada orang asing yang ingin menyentuhnya. Adit udah mengerti kok, Bu Desi. Itu bunda dan ayah udah ngajarin Adit sejak dulu. Anak pinter. Nah, kalau sudah paham begini kan enak. Kita jadi melatih anak sejak kecil untuk mencegah dia menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual. Waduh, Bu Desi sama Delime udah selesai tahu kenilingnya. Mencari inspirasi untuk bangsa Indonesia yang lebih baik, ya? Iya, Bang Jarwo. Memperbaiki generasi bangsa supaya tidak terhambat masa depannya karena kekerasan seksual di masa lalu. Wih, iya, iya. Tapi, Anu, saya dilipatkan juga gitu loh. Boleh tahu? Oh, bisa. Begini, kita simulasi yuk. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Biar, iya, iya. Gimana, gimana, gimana. Action! Sweet, sweet. Halo. Waduh, cantik banget sih. Mau ke mana tau? Waduh, sini, sini, sini. Bang Jarwoan terin. Kamu tuh emang cantik banget loh. Cewek, lo diem sih. Ih, risih banget deh, ih. Wih. Eh, sini, Bang Jarwoan terin. Mau pakai Bimo apa pakai motor? Boleh dua-duanya. Ayo tolong posok nona. Ayo tolong posok nona. Papa, tolongin Limey. Hei, Jarwo. Ngapain kamu godain meme kayak gitu, mah? Anu, Ba, Anu. Anu, Anu. Itu tidak boleh, Jarwo. Pelecehan kayak gitu. Urter masuk ke kelasan seksual. Korbannya bisa menderita secara fisik dan psikis. Bahaya, Jarwo. Ayo sana minta maaf. Tapi, tapi kan Anu, Ba. Saya itu tadi cuma... Kamu masih mau ketawa? Hah? Oe, harus lindungi sih, Memey. Dari orang-orang yang mengusik kenyamanan orang lain. Seperti kamu, Jarwo. Boleh sih, Boleh sih. Dari, Mei. Sampai, Anu. Tolongin toh ini. Jelasin dulu. Jelasin sama Bapak. Jangan lho. Udah jelas. Kamu ngelakuin di depan Oe. Iya, iya sih. Tapi, Aduh, ini kan. Aduh, ini. Pudu simbol. Yuh, tolong. Dijelasin dulu sama Bapak Cang ini. Kawat ini, kawat. Iya, Bapak Cang. Tadi itu, Jarwo cuma simulasi tentang bagaimana kekerasan seksual bisa terjadi di sebuah lingkungan. Dan gimana orang di sekitarnya bisa ikut menghentikan pelecehan seksual. Bener kata Bapak Cang tadi. Korbannya bisa menderita secara fisik dan psikis. Dan kekerasan seksual termasuk pelecehan itu sama sekali bukan bahan bercandaan. Oh, begitu. Tapi, Oe salut sama si Meme. Soalnya, yang perlu dilakuin ketika pelecehan atau kekerasan seksual terjadi adalah meminta bantuan kepada orang yang dipercaya. Segera meninggalkan pelaku untuk menyelamatkan diri. Lapor kepada pihak yang berwajib atau kepada lembaga yang menangani masalah pelecehan seksual. Wah, Bapak Cang. Berarti sudah paham, ya? Ingat juga, kita sebagai orang yang ada di sekitar korban saat itu juga perlu membantu. Jangan diem aja dong. Yang tadi Bapak Cang lakukan udah bener banget. Membantu menghentikan pelecehan seksual. Tapi, jangan lupa juga untuk membantu korbannya. Tanya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Jangan malah jadinya sibuk ngejar pelakunya aja. Ah, begitu, Bu Desi. Ah, tapi yang gak paham-paham. Ini, si Jalbo ini. Bikin saya deg-degar aja. Bukannya bilang, kalau kamu lagi simulasi. Hah, kesini kamu. Iya, iya, iya. Apun, apun, apun. Apun, Bapak Cang, apun. Aduh, maaf, maaf. Saya cipis. Tak akan berbuat hal itu lagi. Oh, beneran. Jangan lupa. Ya, iya, iya. Aduh, maaf. Aduh, berani. Jangan berhenti. Kita bayi mimpi. Semua tantangan. Menjadi ringan. Kalaupun persahabatan. Hebatnya persahabatan. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Terima kasih.